Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyanjung Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang dipimpinnya saat ulang tahun Partai Banteng. Sementara Wakil Presiden Maruf Amin turut memberi tanda 3 jari yang merupakan nomor urut PDI Perjuangan dan nomor urut Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di ulang tahun PDI Perjuangan. Menunjukkan simbol angka 3 ya. Salam 3 jari ditunjukkan Wakil Presiden Maruf Amin di perayaan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan pada 10 Januari yang lalu. Perayaan di kantor sekolah politik PDI Perjuangan, Maruf Amin memuji PDI Perjuangan sebagai partai yang konsisten menjaga demokrasi. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia telah berhasil menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Keberhasilan ini diakini telah memberikan dampak positif di dalam memperkuku politik nasional. Tak cuma ma'ruf, bahkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga mengucapkan selamat ulang tahun buat PDI Perjuangan dan menyanjung Megawati Soekarno Putri sebagai pemimpin yang konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi. Selama ini udah bersahabat Mbak Ganjar juga. Jadi kita kemarin kami sampai selamat ulang tahun, memang lagi ulang tahun tentunya sampai selamat ulang tahun. Tapi yang penting begini, bagi saya PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan tiga periode, kan kalau tiga periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Ucapan selamat juga diberikan oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Pening Raka. Gibran yang juga putra presiden Joko Widodo, saat ini memang menjadi wali kota Solo yang diusung PDI Perjuangan. Pilihan Gibran berbeda dengan PDIP menjadi drama politik, termasuk keanggotaannya di partai berlogo banteng itu. Selamat untuk PDIP Perjuangan, semoga sukses selalu. Dan untuk HUT kali ini, semoga teman-teman yang ada di sana bisa semakin solid. Terima kasih. Terima kasih. Tahun 10 Januari ini kan belum dapat undangan. Jokowi ketiga negara ASEAN selama perhelatan ulang tahun PDI Perjuangan. Saat ini PDI Perjuangan tengah berjuang, kembali memenangkan pemilihan anggota legislatif dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di pemilihan presiden di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Terima kasih. Terima kasih.